Halo guys, David disini, dan ini adalah OPPO A96. HP baru lagi dari OPPO. Biasalah ya, di masa-masa menjelang lebaran gini, tiap brand HP pada ngebanjirin pasar pake HP baru, buat ngincar THR kita. Kali ini buat anda yang budgetnya 4 jutaan, lebih tepatnya 4,299 juta, OPPO ngandalin A96 buat ngerebut hati anda. 4 jutaan itu harga yang lumayan masuk akal sih, kalau saya bandingin sama HP-HP OPPO yang lain. Kalau misalnya anda datang ke saya dan nanya, Bang, saya lagi nyari HP OPPO baru nih, apa yang paling merekomend? Pokoknya harus OPPO ya. Jawaban saya, A96 sabi tuh. Karena di HP ini, OPPO keliatan ada usaha ekstra lah, buat ngasih kita yang lebih-lebih dibanding seri lain. Bagian yang langsung bikin saya mikir kayak gitu, ada di ukuran memorinya. OPPO A96 punya memori internal 256GB cuy. Kapasitasnya di atas standar pasar, yang kebanyakan masih mentok di 128GB ya. Semua orang pasti seneng lah sama memori ekstra gede kayak gini. Nggak ada ruginya. Mau aplikasi banyak-banyak, rekam video terus, mau koleksi meme, nggak pake mikir lagi. Kalau masih nggak cukup, SIM tray-nya masih bisa kita selipin kartu microSD. Triple slot soalnya. Buat RAM-nya sendiri, dia 8GB ya, yang masih bisa di extend pake virtual RAM sampai 5GB. Dan chipset yang dipake di A96 ini, Snapdragon 680 4G. Langkah yang lumayan berani sih dari OPPO. Soalnya OPPO Reno7 yang harganya 5 juta, dia pake Snapdragon 680 juga. Ya otomatis A96 ini jadi lebih menarik lah, kalau kita lihat dari mesinnya doang. Harga lebih murah, tapi performa bisa sama kayak yang di atasnya. Kayak buat main game MLBB, OPPO A96 udah bisa jalanin setting grafis ultra, dan mode high frame rate dengan lancar. 60fps stabil. Udah aman lah ini. No problemo. Kalau buat main PUBG, performa dari OPPO A96 juga sama kayak HP Snapdragon 680 lain, yang sayangnya masih ketahan di setting smooth high ya. 30fps. Belum unlock ultra, apalagi ekstrim, walaupun pasti sanggup ya. Sementara buat main Genshin Impact, HP ini udah bisa stabil dimainin di setting lowest. Frame rate yang didapet naik turun antara 28-45fps. Rata-rata 38fps selama setengah jam. Kalau niatnya lebih ke main game, OPPO A96 ini udah aman. Nggak perlu nyari yang lebih mahal lagi lah. Kalau dipake buat aplikasi harian, dia juga enak. Respon aplikasinya berasa snappy, dan scrolling-scrolling juga smooth. Soalnya layar OPPO A96 udah punya refresh rate 90Hz. Udah adaptif lagi. Yang bisa ngatur speed layarnya sendiri antara 30, 48, 50, atau 60, atau 90fps. Tergantung situasi. Lagi-lagi, ini teknologi yang sama kayak seri di atasnya. Yang beda itu lebih ke panelnya aja. Kalau seri di atasnya itu dia udah pake AMOLED. Kalau di A96 ini, dia pakenya IPS LCD yang warnanya sebenarnya udah keliatan enak sih. Walaupun warna hitamnya nggak bakal setotal AMOLED ya. Buat resolusinya sendiri sama-sama udah Full HD+, dan ukurannya di 6,6 inci. Lumayan gede. Bodinya sendiri buat saya masih tetep nyaman buat digenggem, nggak berasa kegedean atau gimana, walaupun dia udah di atas 6,5 cm. Centi? Inci. Soalnya di bagian belakang bodinya ini udah dikasih lengkungan biar dia tuh lebih pas sama bentuk tangan. Kalau ngotak, mungkin agak kaku rasanya. Udah gede, dan penuhin tangan. Tapi ini nggak. Dan sekalian bikin ilusi juga lengkungan ini, kalau HPnya jadi berasa lebih tipis. Buat varian warna yang kita bahas sekarang, namanya Pearl Pink ya. Terjemahannya tuh merah muda mutiara. Dan ada satu lagi yang namanya Starry Black. Teksturnya sih mirip kayak kebanyakan HP Oppo yang udah-udah. Kalau misalnya anda pernah megang Oppo Reno5, atau Reno6, Reno7, kira-kira feelnya mirip kayak gitu. Mirip kayak kaca dengan tekstur matte yang berasa alus. Di sebelah kanan Oppo A96 ini, kita bakal nemuin tombol power yang ngerangkap sebagai tombol volume. Di atas ada lubang mikrofon, di kiri ada SIM tray triple slot, yang bisa nampung 2 kartu nano SIM dan microSD. Ada tombol volume juga disini. Dan di bawahnya ada audio jack 3,5mm, lubang mikrofon, port DSB Type-C, dan speaker yang stereo. Yep! Stereo loh. Satu di bawah ini, dan satu lagi ada di earpiece-nya. HP Oppo Reno aja, speakernya masih mono. A96. Dia udah stereo. Ini entah Oppo bela-belan gitu atau gimana ya, walaupun ya suaranya termasuk standar aja, karena stereonya itu nggak balance. Lebih dominan speaker di bagian bawah, dan kualitasnya juga nggak kayak gimana sih. Standar aja. Tapi ini udah ada kemajuan, biar pengalaman audio kita jadi lebih full atas bawah atau kanan kiri. Oppo A96 juga udah support NFC ya pastinya. Fiturnya udah lumayan lengkap lah. Bagian yang paling berasa ilang dari HP ini, lebih di kameranya aja, yang sebenarnya sih ada 2 lensa ya. Tapi cuma 1 lensa aja yang kepake, yang buletan atasnya nih, lensa 50MP. Yang satunya lagi dia kamera bokeh 2MP, yang nggak usah terlalu dipeduliin. Kalau buat kamera depannya dia 16MP. Buat hasil tangkepan fotonya sendiri udah lumayan bagus buat outdoor, gambar yang ditangkep lumayan tajem. Warna kadang pas, kadang oversaturate, dan kalau dihajar langit terang, processing dynamic range-nya masih kerasa dipaksain gitu, kayak processingnya heavy banget. Hasil indoor juga udah lumayan oke, tapi kalau buat low light, detail fotonya langsung berasa nggak tajem gitu ya, fotonya juga keliatan kurang terang. Harus dibantu night mode kalau di situasi kayak gini. Ya buat saya, hasil foto jadi kelemahan paling gede di Oppo A96 ini sih. dia kayak di bawah standar HP 4 jutaan lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Stabilisasi nggak kelihatan ada stabilisasi gimana ya? Ini memang... Snapdragon 680 kayak gitu ya? 1080p 30fps Oh iya, saya agak keskip soal baterai. Soalnya daya tan baterai di Oppo A96 ini termasuk standar aja sih buat kapasitas 5000 mAhnya. Istilahnya tuh udah SNI lah. Kalau dipake main MLBB setengah jam, dia mintanya 7%, Genshin setengah jam 11%, dan kalau buat TikTokan sejam, dia 6%. Buat kecepatan ngecasnya, pake charger bawaan 33 Watt, dalam setengah jam dia bisa ngisi 47%. Dan kalau mau sampe penuh, butuh waktu 75 menit. Kesimpulan yang bisa saya dapetin dari Oppo A96 ini, kayak di awal tadi, entah ekspektasi saya yang terlalu rendah atau gimana, tapi kali ini saya ngerasain kalau Oppo itu berasa ada usahanya, usaha ekstra buat ngasih konsumen value yang lebih tinggi, kalau dibanding seri Oppo yang lain. Chipset yang dikasih bisa sama kayak seri yang ada di atasnya. Memori yang dikasih, ekstra gede juga dibanding standar pasar. RAM, baterai, layar, dia punya kualitas yang oke, speakernya stereo, NFC ada, desainnya juga udah khas Oppo dengan Oppo Glownya. Yang berasa kurang dari HP ini, cuma di kualitas kameranya aja. Yang uniknya justru nggak kayak HP Oppo lain ya, yang biasanya itu fokus banget ke kamera. A96 ini memang beda lah, cocok kalau anda memang nyari HP Oppo, tapi ya kalau anda open sama HP dari brand lain, ceritanya bakal beda. Demikian review GadgetIn buat Oppo A96. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Tumben, kebalikan.